Hubungan antara Taiwan dan juga China kembali memanas di mana 19 pesawat tempur dengan kemampuan nuklir dan juga anti kapal selam milik Beijing mulai memasuki zona pertahanan udara yang dikuasai oleh Taiwan. Dilansir dari Reuters, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebutkan bahwa sejumlah pesawat tempur asal China terus berlalu-lalang di sekitar zona pertahanan milik Taiwan seperti 10 pesawat jet tempur J-16, 4 Su-30 serta 4 pesawat pembom H-6 yang dapat membawa senjata nuklir. Untuk merespon hal ini, pemerintah Taiwan mengirimkan pesawat tempur dan juga mengaktifkan sistem rudal untuk mengantisipasi aksi militer Beijing di selat Taiwan. Seperti yang diketahui, hubungan Taiwan dan China mulai memanas sejak 2016 silam, sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai Presiden Taiwan dan mendolak mengikuti prinsip satu China yang membuat Beijing marah.